Dewan Pengawas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 Pasal 48J bahwa diharuskan, harusnya itu setahun setelah Undang-Undang itu diresmikan harusnya itu langsung dibuatkan Dewan Pengawas Tapi yang anehnya sampai sekarang belum ada Kita sama-sama bersepakat untuk menentang yang namanya semua tindakan-tindakan anarkisme Semua tindakan-tindakan yang merusak, semua tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada Kita semua sepakat itu Tetapi tolong jangan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada Termasuk seperti Ustaz-Ustaz kita ini Rezim ini semakin beranjak menuju kepada bau-bau ideologis yang agak kiri Seperti sosialisme atau komunisme Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah saat ini kita sudah masuk tahap ahli Dan ini hari adalah hari terakhir untuk kita menghadirkan ahli Untuk menyampaikan keterangan di muka persidangan Bahwa update kasus Ustaz kita selama ini itu sudah dari awal persidangan sudah hampir masuk bulan keempat ya Bulan keempat, jadi tiga bulan lebih Dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh penyidik dalam hal ini penuntut umum Itu sudah habis, sudah selesai semua Dan sampai saat ini Alhamdulillah kita menilai tidak ada sama sekali keterlibatan Ustaz-Ustaz kita yang ada Ya dalam hal ini baik sebagai melakukan tindakan-tindakan apapun maupun sebagai anggota JI Ya khususnya, nanti beliau akan menyampaikan bagaimana penelitian beliau terhadap Ustaz Farid Ya secara detail, beliau sempat melakukan penelitian Kemudian saya sampaikan juga, perlu saya sampaikan bahwa Alhamdulillah kemarin kita Diajak bersama-sama dengan Parmusi untuk hadir bertemu dengan teman-teman di Dewan Dalam hal ini fraksi P3 Ya dan Sudah bertemu dengan beliau-beliau Dan disampaikan bahwa insya Allah masalah untuk Dewan Pengawas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 Pasal 48J bahwa diharuskan Harusnya itu setahun setelah Undang-Undang itu diresmikan Harusnya itu langsung dibuatkan Apa namanya Dewan Pengawas Tapi yang anehnya sampai sekarang belum ada Nah kemarin itu Alhamdulillah Teman-teman dari Apa Dewan Ya dalam hal ini sudah menyampaikan Termasuk Bapak Astrol Sani menyampaikan Sudah mempersiapkan dan sudah diproses Untuk Dewan Pengawas Kita sangat berharap Bahwa dengan adanya Dewan Pengawasan ini Tidak terjadi lagi hal-hal yang Tidak sesudah dengan aturan hukum yang ada Kita sama-sama Bersepakat Untuk menentang yang namanya Semua tindakan-tindakan anarkisme Semua tindakan-tindakan yang merusak Semua tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada Kita semua sepakat itu Tetapi tolong jangan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada Termasuk Ustaz kita ini Jauh panggang dari api Sebagaimana tadi ahli yang menyampaikan dalam keterangan ahlinya Profil seorang JI Itu adalah Arus Samina Watana Ya Ataukah harus betul-betul Taat dengan perintah Termasuk apabila diminta untuk menjadi ketua Kalau memang dia seorang anggota JI Maka dia dianggap kafir atau keluar dari Kalau bukan anggota JI Bapak bukan dianggap lagi sebagai anggota JI Kalau memang dia anggota JI terus diminta untuk menjadi anggota JI Berarti kan sangat jelas Kemudian Apalagi profil seorang JI itu sangat anti-demokrasi Tidak membolehkan yang namanya Ikut serta dalam proses pemilihan Apalagi membuat sebuah partai Berarti kan Dosan Ustaz sama dengan bersina dengan ibunya di bulan Ramadan Hal-hal ini kan terlalu jauh dari profil ketiga Ustaz kita Ustaz kita itu luar biasa Mereka adalah orang-orang yang malah menasihati semua orang Kelangan untuk bagaimana memperjuangkan Islam ini Atau memperjuangkan aspirasi kita Itu melalui dengan hal-hal yang berbau demokrasi Karena memang kita hidup di negara Indonesia Harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang ada Jadi terlalu jauh lah ini Mungkin nanti untuk masalah pribadi Ustaz Termasuk orang-orang yang berangkat ke Afghanistan Itu sangat jelas Kalau boleh sebagai seorang pendeliti Bahwa orang-orang yang berangkat pada saat itu Bukan hanya orang-orang JI Atau pada saat itu yang berangkat Malah awal-awal itu kan belum ada JI pada saat itu Apalagi kan pemberangkatan kan tahun 89, 87 Masih NII pada waktu Masih NII malah Malah di sana baru ada JI itu Ada perbedaan pendapat juga tentang waktu Kalau beliau yang dia dengar dari Pak Ustaz Babakar Basia Kan itu kan kadang bisa aja karena sudah usia ya Kalau dari hasil fakta sidang kemarin itu adalah Tahun 93, 96 antara itu Ada perbedaan pendapat Antara siapa Pak Sarkasi dan Bukan Adung Bukan yang dihadirkan kemarin Sukarnain Beliau sudah ada di sana juga Jadi kalau Pak Sukarnain dan Pak Siapa namanya tadi Pak Sarkasi Menyampaikan bahwa itu tahun 96 Karena 93 masih tahap Apa istilahnya Perpecahan 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 Antara NII dengan Beliau Akhirnya beliau keluar Tidak langsung Tidak mempersiapkan Apa Apa di nama Gerakan lagi yang kita ini Nah itu kalau menurut Pak Sukarnain Nah itu semuanya itu adalah Hanya perbedaan Angka-angka tahun ya Tapi yang lain pasti Yang orang yang berangkat ke sana itu Tidak harus JI Ya Tergantung bagaimana niat mereka Karena ada yang dihadirkan ke sana itu Ada dari Nahdin Ada KIAI Menurut beliau Ada dari Apa Muhammadiyah Ada dari Ihwanul Muslimin Ada Pokoknya macam-macam Ada dari tablik Ya Dan itu adalah Tergantung bagaimana niatnya Salah satunya niat yang paling banyak berangkat itu Adalah ingin ikut serta dalam Menuntas Atau menentang penjajahan di muka bumi Termasuk mungkin dalam menentang tentang Komunisme dan Lenisme Ya Dan pada saat itu dibiarkan oleh negara Ataukah Secara Apa namanya Politik Itu tidak dihalangi gitu loh Malah ada bantuan dari negara ya Pada saat itu Pak Siapa Pak Harto ya Pak Harto dalam hal ini mungkin Tanggapnya Bahkan dua kali mengundang ya Mengundang Taliban ya Oh ya 96 dan 97 96 dan 97 Ada Taliban diundang Termasuk baru-baru ini kan Taliban sekarang sudah Merdeka Jadi Jauh lah Ya kalau itu mau dianggap bahwa itu adalah Bibit-bibit terorisme Nah tergantung orangnya yang pulang itu setelah pulang bagaimana Kan begitu Mereka apakah Tetap berniat untuk melakukan tindakan-tindakan terorisme itu adalah Pribadi masing-masing Ya Mungkin begitu Sementara dari saya Saya sedangkan ke Ustad Mangga Ustad Ya Ya saya kira memang Penting ya untuk kita presentasikan Hasil-hasil penelitian Saya Senang kalau hasil penelitian ini di Perhatikan oleh dunia hukum ya Karena dulu saya ketika pertama meneliti tentang jamaah islamnya ini Ini kelompok kecil kelompok yang Enggak penting kelompok yang enggak ada gunanya kita teliti ya Tau-tau Tiba-tiba menjadi sangat berguna karena memang tindakannya yang sangat mengerikan ya Jadi memang ini penting dan Karena sangking mengerikannya Kelompok ini Kelompok JI ini Jadi momok Jadi hantu yang menakutkan Ya Hantu di Apa Hantu yang tidak kelihatan di belakang layar ya Jadi saya kira memang ini menjadi problem Dan ketika orang diasosiasikan dengan JI itu sudah mati secara perdata ya Mati secara apa kemanusiaan secara publik Jadi saya kira memang ini perlu kita bersihkan nama orang-orang yang Tidak terlibat di dalam terorisme Tidak ada di dalam catatan penelitian Tidak ada di dalam Apa begitu ya Tidak Tidak masuk dalam jaringan terorisme Jadi saya kira memang ini penting sekali untuk Untuk publik Indonesia Supaya tidak menghukum orang yang tidak bersalah Alhasil penelitian Untuk ketika Ustaz kita Terutama Terutama Ustaz Farid Nggak ada ini Nggak ada terlibat terorisme sama sekali Tidak ada terlibat JI Jauh lah Apalagi Ustaz Mzen ya Saya tidak kenal dengan Ustaz Mzen dan Ustaz Anung ya Tapi melihat profilnya Kayaknya nggak ada bau-baunya sedikit pun dengan JI ya Sebagai peneliti JI saya kan tahu sedikit bau-bau mereka ya Jadi saya melihat bahwa Ini apa yang dituduhkan kepada mereka ini Adalah sebuah tindakan yang tidak perlu Yang seharusnya Apalagi sudah diundang ke istana Ya harusnya kan bisa diajak sebagai kolaborator ya Justice kolaborator ataupun Ya untuk integrator lah bagi bangsa ini Jadi sayang sekali kalau diperlakukan dan dituduh-tuduh terus-menerus Mungkin bisa dijelaskan juga Ustaz masalah bahwa orang-orang yang dianggap Dekat dengan pemerintah Berkualitas dengan pemerintah Ataukah orang-orang yang apa istilahnya Tadi ke dalam keyakinan tentang demokrasi Tadi mungkin bisa jelaskan tentang Menurut orang-orang Jai malah dianggap sebagai orang yang Lebih parah dari orang kafir kayaknya Ya hampir-hampir lebih parah dari orang kafir ya Berdosa besar Kalau ikut pemilu, ikut mendirikan partai Ikut terlibat dalam partai, aktif dalam partai Partai politik ya Itu dianggap sebagai orang yang sudah berada di Jalan Togut Dan berarti itu orangnya itu adalah orang Dosanya itu sama dengan menzinahi ibu kandung sendiri di siang hari di bulan Ramadan Jadi saya kira ini problem ya Dan ini ideologi ini gak mungkin berubah Jadi gak mungkin merekrut orang Atau mengajak orang-orang partai politik Untuk terlibat di dalam Apalagi sebagai ketuanya Ini kan sangat misleading ya Sangat menyesatkan Dan saya kira akal sehat kita harus kita kedepankan Untuk meluruskan persoalan ini Karena kalau kita tidak mengedepankan akal sehat Saya kira ini kita akan dikuasai oleh prejudis ya Oleh asumsi-asumsi yang tidak perlu Dan tidak berdasar dari data-data penelitian Dan memang berbeda ya Antara penelitian dengan penyidikan Kalau penelitian ini kan lebih dahulu ya Ketimbang penyidikan Dan orang cenderung lebih memegang pada penyidikan biasanya Tapi hasil penelitian itu Terutama penelitian antropologi itu Tingkat kebenarannya sangat tinggi Bahkan orang-orang antropologi itu percaya sekali Bahwa agama mereka adalah antropologi Dan mereka yakin sekali bahwa Teori-teori antropologi adalah teori-teori Yang tidak mungkin salah Dan tidak mungkin bisa keliru Itu saking percayanya sama itu ya Tapi saya tidak begitu percaya sih Pasti ada verifikasi, ada falsifikasi ya Tapi biasanya begitu Untuk orang-orang apa namanya Para peneliti ya Dan apa yang sudah saya teliti itu juga Saya yakin sangat benar Walaupun saya tidak mengklaim kebenaran itu secara monolitik ya Jadi saya kira apa yang dituduhkan kepada Ustadz Farid Okbah Ustadz Emzen Ustadz Anung Ini sebuah Pengadilan susat ya Dan tidak perlu Seharusnya kita tidak menghabiskan waktu disini ya Untuk hal-hal yang tidak perlu ini Karena masih banyak lagi teroris di luar sana Yang belum ketangkap ya Tidak mungkin kita tangkap dengan undangan Jadi kita harus proaktif untuk menangkap yang di Papua ya Yang di Poso dan sebagainya Yang pasti-pasti yang sudah melakukan kerusakan dan berlebihan ya Di dalam apa namanya terorisme Nah saya kira memang ini perlu sekali ya Untuk dipahami oleh pemerintah Agar pemerintah tidak memperkecil aliansi politiknya sendiri Karena ini kan sebenarnya adalah para pendukung pemerintah Orang-orang baik, pendukung pemerintah Orang yang mendirikan partai politik Orang yang bergerak di bidang demokrasi Berarti kan ini orang yang sudah mendukung pemerintah Sistem politik pemerintah Tinggal diajak saja untuk pembagian kursinya saja kan Kalau memang perlu ada di dalam kontestasi pemilu dan sebagainya Jadi saya kira memang kalau ini Pemerintah terus-menerus memperkecil aliansinya ini Dia akan memperbanyak musuh Kalau memperbanyak musuh dia akan berkelahi sendiri nanti dengan sesama rakyatnya Nah saya kira ini kontraproduktif Saya perlu ingatkan kepada pemerintah Agar supaya sadar bahwa pendukung dia di dalam pemilu itu kan hanya beberapa persen saja Sementara rakyat luas Sementara rakyat biasa ini bisa sangat kecewa dan bisa akan melakukan Apa namanya Mogok umum ya Mogok umum ataupun demonstrasi Ataupun civil disobedience ya Atau pemogakan sipil Jadi saya kira ini pemerintah perlu berhati-hati Karena selama ini tindakan-tindakan pemerintah itu masih dimaafkan oleh umat islam Seperti pembunuhan beberapa orang di kilometer 50 itu tidak apa-apa Karena umat islam kadang-kadang cenderung menerima dirinya disebut sebagai hama oleh rezim ya Itu diterima juga oleh umat islam Warislam ini sangat pemaaf dan sangat baik Dan kadang-kadang dituduh apapun umat islam masih terima tidak marah Tapi jangan kelewatan pemerintah ini Supaya mengerim sedikit lah Kalau ada aliansi-aliansi teman-temannya yang dari partai politik ya diterimalah Supaya jangan dijadikan musuh Jadi saya kira memang ini perlu sekali Untuk pemerintah menyadari ya Hal ini Sebagaimana kita ketahui bahwa Perang melawan terorisme ini pertama kali dincangkan oleh Presiden George Dhabubbibos Suatu pasca penyerangan Yang menurut naik ilmen Sehingga dicetuskanlah perang terhadap terorisme Nah belakang yang tahun kemarin Itu PBB telah mencanangkan hari anti-islamofobia Jadi terjadi semacam Terjadi semacam Kontroversial Kontroversi Terjadi atau semacam terjadi semacam perbaikan Mengenai isu-isu terorisme di lingkaran internasional Khususnya Amerika yang sudah memasukkan rancangan undang-undang anti-islamofobia Nah menurut ahli Apakah kita di Indonesia juga membutuhkan Atau perlu juga mendorong undang-undang anti-islamofobia Ya perlu itu Islamofobia itu kan Adalah ketakutan atau kebencian yang irasional terhadap orang Islam ya Sama seperti dendropobia Juga ketakutan atau kebencian yang tidak rasional kepada pohon Jadi kadang-kadang pohon ditebang-tebang Dimana-mana dianggap ada hantu Ada demit Ada setan Ada penghuni Macam-macam Nah ini sama seperti Sama bodohnya dengan orang penganut islamofobia Jadi memang ini harus diberantas Karena ini penyakit ya Penyakit politiko-psikologis ya Jadi Dan itu seluruh dunia sudah menyadari hal itu Tapi begini Ustaz Misalnya kalau di Amerika Itu mereka 95% itu Mayoritas penduduk Islam Mungkin wajar jika mereka Mendorong undang-undang anti-islamofobia Tetapi sebagian kalangan ahli di Indonesia Berhadapan bahwa itu adalah paradoks Kalau kita Mendorong Penduduk-undang anti-islamofobia Ini pertanyaan bahwa Pobia di Indonesia lebih parah lagi Pobia terhadap agamanya sendiri Pendapat ahli bagaimana tertanya Ya Di Indonesia Memang umat islam ada 87% Tapi 80%nya itu Mengidap penyakit self-heating Muslim ya namanya Jadi dia muslim Tapi dia membenci dirinya sendiri Membenci agamanya sendiri ya Mungkin selama ini Agama Islam itu terlalu di Monopoli Oleh aliran tertentu Ya banyak-banyak penjelasannya ya Tapi apa yang disebut dengan self-heating ya Self-heating muslim namanya Jadi itu ada Dan cukup banyak di Indonesia saya kira Dan itu perlu Perlu ada undang-undang Anti-islamofobia Kalau enggak Nanti akan terjadi Serangan-serangan terhadap agama sendiri Terhadap agama Islam oleh orang Islam Ya Dan itu banyak dilakukan oleh Banyak aktivis saya lihat sekarang ini Yang kelihatannya mendapat angin Ketika rezim ini Semakin beranjak Menuju kepada Apa namanya Bau-bau ideologis yang agak kiri Seperti sosialisme Komunisme Ayo makan dulu Nanti kita lanjut lagi